ada nomor, nama, tempat tanggal lahir, tanggal lahir, dan umur nah bagaimana caranya kita bisa menghitung umur orang disini ya secara otomatis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya Ruhiman di channel Ruhiman Tutorial kali ini saya akan sharing pada teman-teman yaitu bagaimana cara menghitung umur secara otomatis di Microsoft Excel kita langsung saja menuju ke caranya misalkan disini saya sudah ada contoh ada tabel tentang data umur ya ada nomor, nama, tempat tanggal lahir, tanggal lahir, dan umur nah bagaimana caranya kita bisa menghitung umur orang disini ya secara otomatis, tanpa manual ya oke caranya teman-teman gunakan saja rumus sama dengan kemudian date if buka kurung kemudian klik pada sel tanggal lahir berikutnya titik koma oh iya, untuk yang ini ya kadang ada yang pakai titik koma, ada juga yang pakai koma jadi tergantung dari format komputer teman-teman nah, punya saya pakainya titik koma berikutnya today kemudian buka kurung, tutup kurung titik koma tanda petik, kemudian y, tanda petik lagi, tutup kurung, kemudian enter oke, maka disini sudah muncul umur secara otomatis ya jadi umur si A ini adalah 18 tahun nah bagaimana cara menambahkan supaya disini ada tahun begitu ya tidak cuma angkanya saja nah, caranya kita tambahkan beri teman-teman ya setelah tutup kurung ini teman-teman tambahkan saja rumus dan kemudian tanda petik kemudian spasi kemudian tahun kemudian tanda petik berikutnya enter ya, maka akan muncul 18 tahun oke, untuk yang bagian bawahnya teman-teman tinggal klik saja disini kemudian kursornya arahkan di pojokan disini ya sampai muncul tanda plus kemudian kita klik tarik saja ke bawah maka bagian bawahnya sekarang sudah muncul umur secara otomatis oke, jadi seperti itu teman-teman demikian tutorial singkat cara menghitung umur secara otomatis di microsoft excel semoga video ini bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati